Ya malam Ilyas Ya God saudaraku silahkan saudaraku Ya Saya mau nanya kak Cuma satu hal aja Ya silahkan Apa itu Kunci pembuka surga Ya silahkan Apa itu kunci kerajaan surga Ya pembuka surga Oke Di dalam Roma 10 ayat 9 Bang dikatakan Barang siapa Mengaku dengan mulutnya Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatinya Maka dia akan diselamatkan Itulah kunci pembuka surga Karena hanya Tuhan Yesus Satu saat sementara Kamu kan nanya sama kami brother Jadi saya jelaskan sesuai dengan Alkitab saya Bukan sesuai dengan Al-Quran brother Ya sorry Oke Karena kan kami Kristen bukan Islam Ya kan Jadi karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya Yang berani memastikan surga Kepada setiap yang percaya dan mengikutinya Makanya Tuhan Yesus berkata Akulah jalan Dan Ya Kebenaran Dan hidup Jadi dialah jalannya Dialah kebenaran itu Dan dialah hidup itu Kalau menurut saya Itu salah bang Ya wajarlah salah bang Kan abang Islam kan Coba dengarkan bang Kita memang Walaupun beda agama Beda keyakinannya Kalau di dalam Kalian punya pendeta Coba tanya dulu pendeta kalian Entah mau dia mengasih tahu Apa kunci pembuka surga itu Memang dia tahu Tapi dia enggak mau ngasih sama kalian Kita berapa Ini bang Jadi Jadi gini dia bang Bang Apalah kunci pembuka surga dalam Alkitab kami Coba abang Abang kasih tahu Karena abang merasa paling tahu nih Oke Ya enggak apa-apa Coba apalah kunci pembuka surga dalam Alkitab kami Yang abang tahu Silahkan bang Tapi kan kau bilang salah Itu kan dibilang Tapi kan kau bilang salah kan Ya salah Yang benar apa Silahkan Iya Yang benar apa Yang Bukan menurut agamamu yang saya tanya Kan kau bilang gini Jadi pendeta itu membodoh kalian Dia sebenarnya Kunci surga itu Tapi dia enggak mau beritahu Kan kau bilang gitu Iya Iya kan Betul itu Artinya kan Artinya kan pendeta itu menyembunyikan Dari kami kan Iya kan Nah Oke Jadi apa Kunci keselamatan itu Di Alkitab kami bang Yang disembunyikan pendeta Silahkan bang Coba dulu bang ya Apa itu Satu tidak ada duanya Dua tidak ada tiganya Tiga tidak ada empatnya Dan apa itu buka Kunci pembuka surga Itu aja Coba dijelaskan dulu bang Itu Tuhan Yesus lah Tuhan Yesus itu satu-satunya Tidak ada duanya Tidak ada tiganya Atau tempatnya Tidak ada itu Karena Allah itu tidak beranak Dan tidak diperanakan Loh sebelum kita Memuncul Di abad ketujuh Kita sudah menyatakan Tuhan Sudah Allah yang esak Ulangan namanya tempat Sudah satu-satunya 25 Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang esak Tunggal mono Tidak ada yang seperti dia Tidak ada duanya Tidak ada tiganya Apalagi Berapa lagi Tidak ada Gini 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 Kita tidak usah Menjajarkan satu sama lain Kalau agama itu kan Berhati-hati Bang Emang Bang sorry bang Emang kita ini bang Lagi teka-teki Bang emang kita ini Lagi teka-teki apa bang Teka-teki dapat hadiah Apa itu satu Yang tidak ada duanya Dua yang tidak ada tiganya Tiga yang tidak ada empatnya Empat yang tidak ada limanya Lima yang tidak ada enamnya Enam yang tidak ada tujuhnya Kayak abang Ngasih teka-teki Emang kita masuk surga Pak pakai teka-teki bang Iya Coba jelas Iya bang ya Oh di agama abang Di agama abang Oke oke Di agama abang Satu Oke Orang mau masuk surga itu bang Lewat teka-teki Di agama abang Kalau yang bisa jawab Teka-teki ini Masuk surga Gitu bang Ntar dulu bang Biar saya Jelaskannya Memang aku gak tau kan Satu Tidak ada duanya itu Itu Yang mengucap Dua kelima syahadat Itu yang tidak diajarkan Pendetanggara Untuk sesama kalian Itulah Puncak pembuka surga Sebenarnya itu Memang Inilah manusia-manusia Dimana tertulis Seperti itu Dalam Alkitab Kur'an kami Emang siapa yang percaya Sama Kur'anmu Kami bang Islam Yaudah kau kan Aku kan gak Aku Kristen Iya kan Ngapain aku percaya Sama Kur'anmu Kan aneh Emang gini Bro Saya balik Alkitab Kamu percaya Sama Alkitab Kalau sama kitab Mau saya gak tau Gini bang Tenang dulu Nah Sama saja kan Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Sama Alkitab Kamu percaya tau gak Aku yang ngomong dulu bang Di dalam kitab Al-Quran itu Sudah tergabung Injil Taurat Jabur Jadi kalau Kita yang kalian Sekarang itu Sudah ditambah-tambahi Betul itu Oke Iya bang Ada Iya Di dalam Jadi kalau gini bro Sudah ada tertulis disitu Injil Taurat Jabur Jadi kalau sekarang Yang Injil Taurat Jabur Sudah sempurna Al-Quranmu Sudah sempurna Iya Sudah sempurna Al-Quranmu Sudah sempurna Oke Saya tanya satu Sebagai bukti Sempurnanya Al-Quranmu Ada Taurat Jabur Dan Injil Siapa nama istrinya Adam Di dalam Al-Quranmu Silahkan Siti Aisyah Istrinya Adam Siti Aisyah Teman-teman yang Islam Tidak ada yang jawab Fatimah Teman-teman Islamku Fatimah Nama istrinya Adam Fatimah Bayangin Coba Fatimah Ini dia Si Si Matina Fatimah Nama istrinya Adam Banyak Kalau itu Saya enggak tahu Yang penting Tanya Sama kau Kalau sekarang Halo Fatimah Fatimah Siapa 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 Separa pendeta Menyembunyikan Udah 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 Kunci Kunci Pembuka Serta Agama Tapi Beda Kau Pernah Dengar Pepata Bijak Kata Dalam Tempurung Pernah Tahu Aku Pernah Partinya Partinya Kata Dalam Tempurung Apa Artinya Itu Waktu Kita Dalam Kandungan Itu Dalam Tempurung Kita Sudah Memang Masuk Angin Luar Biasa Aduh Tuhan Tolong Ampunilah Aku Jika Aku Tertawa Ketawa Itu Dosa Enggak Sih Teman Teman Yang Gasa Ketawa Itu Ketawa Itu Apa Anugrah Loh Apa Kalau Abang Gini Saranku Abang Madinah Kalau Abang Belum Tahu Banyak Belajar Jangan Abang Memalukan Diri Dan Memalukan Agama Abang Yang Abang Tanya Itu Tadi Siapa Istri Adam Siti Hawa Di mana Tertulis Oh Banyak Pikiran Abang Di mana Di mana Bang Dituliskan Dalam Al-Quran Ada Nama Hawa Oh Kacau Tapi pada Saat Pikiran Abang Kacau Abang Ya Dalam Pikiran Abang Yang Kacau Kenapa Abang Tidak Menyelesaikan Kekacauan Pikiran Abang Dulu Kenapa Abang Mengurusi Ini Mengurusi Kitab Kami Kristen Lebih Lebih Paham Kitab Kita Iya Bukan Saya Merasa Lebih Paham Kita Saya Lihat Live Abang Itu Nggak Cocok Nggak Tertarik Rasa Menjelekan Itu Maka Saya Mau Ikut Megabung Itu Maka Aku Tanya Abang Apapun Cip Buka Sebelum Abang Abang Sebelum Naik Tadi Ke Atas Ini Apakah Abang Ada Kebentur Tembok Atau Ke Ini Bang Sesuatu Gitu Bang Ada Bang Kayaknya Dari Tari Jawaban Abang Ada Yang Nyambung Bang Mana Ada Yang Nyambung Sementara Kau Agama Kristen Saislam Mana Nyambung Itu Nah Kenapa Kau Paksakan Nyambung Iya Kalau Nggak Nyambung Kan Kalau Nggak Nyambung Kenapa Kau Bilang Tadi Kalian Salah Itu Makanya Nggak Nyambung Iya Kalau Nggak Nyambung Artinya Gini Dia Bro Kalau Nggak Nyambung Kan Bang Berdalam Agama Bang Hormati Agama Orang Lain Aku Berdalam Cuma Itu Aja Kucinya Apa Dari Mana Aku Berdalam Namanya Istrinya Adam Siti Aisyah Saya Lo bilang Itu Aku Udah Ketawa Abang Belajar Ya Bang Jangan Abang Apa Jadi Gini Dia Bang Prinsip Orang Bang Ini Saya Kasih Tahu Ilmu Sama Abang Abang Tetap Saudaraku Saya Nggak Tahu Saya Nggak Pintar Bang Kalau Abang Mau Terima Boleh Nggak Terima Juga Nggak Apa Prinsip Orang Pintar Bang Banyak Hal Yang Sudah Kita Tahu Tapi Masih Sangat Banyak Hal Yang Belum Kita Tahu Nah Prinsip Orang Bodoh Bang Merasa Paling Tahu Iya Memang Kayak Gitu Bang Kalau Memang Yang Yang Betul Itu Harus Kita Pertahankan Kita Selahkan Memang Kayak Gitu Iya Jadi Abang Nah Makanya Bang Jangan Mau Jadi Orang Bodoh Yang Merasa Paling Tahu Padahal Abang Belum Tahu Apa Apa Akhirnya Abang Jadi Bahan Bucon Nggak Apa Itu Bang Walaupun Bahan Omongan Orang Lain Saya Yang penting Saya Tetap Kokoh Sama Kekinan Saya Kekinan Abang Berbeda Saya Berbeda Itu Satu Sama Tujuan Tapi Berbeda Mana Ada Kita Satu Tujuan Beda Tujuan Kamu Ya Tujuan Satu Tujuan Satu Tujuan Tapi Beda Kekinan Pasnya Itu Tujuan Kemana Kemana Tujuan Bang Rogol Bolog Kalau Tujuan Saya Kepada Yang Menjadikan Saya Harapan Saya Untuk Masuk Surga Itu Saja Harapan Abang Masuk Surga Surganya Abang Apa Kerja Apa Di Surganya Abang Oke Bang Apa Yang Ada Di Surganya Abang Astag Itu Mustahil Itu Kau Tanya Mana Surga Kalau Yang Namanya Surga Itu Kita Harus Merasakan Mati Dulu Baru Kita Tau Mana Surga Itu Alam Gaib Alam Akhirat Kalau Abang Tanya Di Dalam Dunia Ini Gak Tau Kita Bang Itu Bayangan Itu Di Dalam Itu Iya Tapi Diajarkan Dalam Quran Abang Bahwa Nanti Di Surga Di Surganya Abang Di Di Ada 72 Bidadari Katanya Kan Bang Itu Kalau Kita Sudah Melaksanakan Apa Yang Diperintahkan Allah Dan Menjadi Segala Larangannya Kalau Kita Selagi Mengerti Oke Tapi Ada Itu Bang Nah Di Surganya Kami Bang Tidak Ada Bang Kawin Dan Mengawinkan Di Surganya Kami Kan Bang Kami Memuji Menyembah Tuhan Jadi Beda Surganya Ya Bang Di Surganya Nanti Tidak Ada Disediakan Bidadari Bidadari Untuk Laki Kalau Di Surgamu Kan Ada Sudah Sudah Beda Tujuan Kita Jangan Bila Kita Satu Tujuan Aduh Saya Tidak Mau Bang Surgamu Bang Mohon Maaf Bang Kamu Aja Di Situ Saya Tidak Mau Melihat Suamiku Bang Sama Bidadari Bidadari Tujuan Tujuan Ini Hidup Di Dunia Ini Kita Kan Merantau Kesini Kan Ujung Setiap Yang Bernyawa Pasti Akan Merusakan Mati Dan Yang Berdarah Pasti Merusakan Sakit Jadi Tujuan Tujuan Sekarang Kan Nanti Kalau Udah Meninggal Tujuan Atau Masuk Neraka Atau Surga Itu Dua Pilihan Bang Tapi Kan Seorang Islam Tidak Adik Tidak Melewati Neraka Betul Itu Kan Perjalanan Dari Jalan Ihdina Siratul Mustaqim Jalan Yang Lurus Alhamdulillah Rahman Rahim Malik Kita Lewati Dulu Kalau Kita Memang Punya Kesalahan Kita Jatuh Kedalam Neraka Sudah 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 Terjadi Nama Nama Malu Niat Sesungguh Setiap Pekerjaan Itu Harus Disertai Dengan Niat Yang Tulus Betul Bang Ya Bang Makasih Bang Makasih Bang Ya Tuhan Memberkatimu Ya Tepuk tangan Buat Ilyas Jangan Carap Dan Manis Mantap Keren Ilyas Pasima Siti Aisa Selamat Malam Kukuk Kuryuk Kenapa Teman-teman Kita Tidak Perpanjang Bukan Apa-apa Ya Karena Memang Ya Kita Pun Tidak Mau Karena Kita Tetap Mengasihi Yang Kedua Susah Menang Melawan Orang Pintar Teman-teman Tapi Mustahil Menang Melawan Orang Bodoh Ya Itu Prinsipnya Ya Oke Lanjut Selamat Malam Kukuk Kuryuk Selamat Malam Kakakku Abangku Ya Apa Yang Mau Itu Tanya Salam Kenal Ya Kak Bang Ini Saya Mau Tanya Nih Tapi Ngomong-ngomong Saya Tanya Dulu Agamamu Apa Itu Islam Aku Islam Tadi Saya Lihat Kamu Waktu Naisi Madinah Disini Kenapa Kamu Ketawa Orang Gila Itu Padahal Saudara Saya Bang Oke Silahkan Ditaku Makasih Abang Ilyas Sudah Ngasih Hiburan Ada Untungnya Juga Abang Naik Di Atas Ya Sudah Menghibur Kawan-kawan Ini Oke Bang Ini Saya Mau Nanya Karena Tau Sendirilah Di Medan Ini Kan Banyak Saudara-saudara Kita Juga Yang Berbeda Keyakinan Sama Saya Saya Mau Tanya Ini Kemarin Saya Ngobrol Sama RK Di Live Nya Kami Bicara Soal Tentang Dalam Keyakinan Umat Kristen Itu Kan Saudara Kami Umat Kristen Itu Kan Bahwasanya Irman Itu Melekat Atau Bersama Sama Dengan Tuhan Begitu Ya Bang Gini Bang Saya Kasih Tahu Saya Disclaimer Pertama Bang RK Itu Katolik Ya Bang Oh Beda Ya Kami Kan Dua Agama Kristen Yang Diakui Di Negara Kita Indonesia Bang Satu Katolik Satu Protestan Ya Bang RK Itu Bang Dia Katolik Ya Bang Loh Menghina Sebab Beda Ya Bang Berarti Konsep Ketuhannya Berbeda Berarti Ya Ya Ada Perbedaan Bang Tapi Percaya Tuhan Yesus Itu Tuhan Dan Juru Selama Di Level Itu Percaya Bang Kalau Yohannes 12 Oh Yaudah Berarti Saya Salah Tempat Buat Nanya Itu Padahal Saya Mau Nanya Itu Karena Nanti Konsep Dari Dari Firman Itu Adalah Tuhan Jadi Gini Gini To Gimana Saya Tahu Itu Saya Tahu Apa Yang Mau Kamu Tanya Itu Nah Semua Orang Yang Percaya Alkitab Kejadian Sampai Wahyu Ini Kejadian Sampai Wahyu Ya Jika Dia Percaya Firman Tuhan Ini Benar-benar Dari Tuhan Allah Yang Maha Kuasa Dia Kan Kristen Siapapun Dia Mau Dari Golongan Manapun Nah Jika Dia Menjelaskan Tentang Alkitab Kita Harus Jujur Di Dalam Alkitab Tidak Ada Satupun Ayat Yang Mengatakan Tuhan Yesus Itu Firman Bapak Tuhan Yesus Itu Bukan Segedar Firman Gimana Tadi Macet Suaranya Tadi Gimana Tidak Ada Tertulis Dalam Alkitab Yesus Itu Firmannya Bapak Enggak Pernah Ada Seperti Itu Tertulis Dalam Alkitab Oh Yesus Itu Adalah Firmannya Bapak Enggak Ada Banyak Memang Orang Mengatakan Termasuk RK Itu Yesus Kristus Itu Firman Dia Firman Betul Tuhan Yesus Itu Firman Sang Firman Dalam Bahasa Aslinya Itu Hologos Tuhan Yesus Itu Hologos Sang Firman Tetapi Disitu Dia Adalah Allah Itu Sendiri Dia Pencipta Langit Dan Bumi Dialah Yang Menjadikan Dunia Israel Adalah Milik Kepunyaannya Dia Datang Menjadi Daging Datang Menjadi Flash Jadi Tuhan Itu Sang Firman Bukan Sekedar Firman Bukan Sekedar Ucapan Atau Perkataan Tetapi Dialah Pemilik Firman Itu Sendiri Dialah Allah Itu Sendiri Dialah Pencipta Langit Dan Bumi Karena Disitu Dijelaskan Yone 1 Ayat 1-14 Pada mulanya Adalah Sang Firman Dan Sang Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Sang 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 Firman Itu Adalah Allah Nah Langsung Di Ayat 3 Dia Adalah Pencipta Segala Sesuatu Sang Firman Ini Kemudian Dia Terang Manusia Yone 1-4 Kemudian Dialah Yang Menjadikan Dunia Yone 1 Ayat 10 Lalu Israel Adalah Milik Kepunyaannya Yone 1-11 Nah Ciri-ciri Sang Firman Dialah Sang Pencipta Lagi Dan Bumi Dialah Terang Manusia Israel Adalah Milik Kepunyaannya Itu Ciri-ciri Allah Bapak Diperjanjian Lama Karena Diperjanjian Lama Kan Yang Menciptakan Lagi Dan Bumi Kan Allah Bapak Israel Itu Adalah Milik Kepunyaan Allah Bapak Yang Menjadikan Dunia Siapa Allah Bapak Berarti Siapa Allah Bapak Yang Dimana Ciri-cirinya Juga Sama Di Yohanes 1-14 Dialah Pencipta Lagi Dan Bumi Dialah Yang Menjadikan Dunia Dialah Terang Manusia Dialah Yang Menjadikan Dunia Ini Israel Adalah Milik Kepunyaannya Dia Datang Menjadi Flash Makanya Tuhan Isus Itu Adalah Sang Firman Yaitu Bapak Itu Sendiri Pencipta Lagi Dan Bumi Yang Datang Ke Dunia Menjadi Flash Ketiga Dia Datang Menjadi Flash Dalam Daging Disebut Anak Allah Sebentar Sebentar Tadi Gimana Pada Mulanya Allah Pada Mulanya Pada Mulanya Adalah Sang Firman Sang Firman Itu Bersama Sama Dengan Gimana Ya Disitu Pada Mulanya Adalah Sang Firman Jadi Awal Dari Segala Sesuatu Itu Adalah Sang Firman Dimana Juga Ayat Ini Komparasi Dengan Kolose 1 Ayat 17 Bahwa Tuhan Yesus Kristus Itu Sudah Ada Sebelum Segala Sesuatu Ada Jadi Dia Itulah Yang Awal Tuhan Itu Maksudnya Dialah Allah Itu Sendiri Dialah Pencipta Lahid Dan Bumi Itu Dialah Segalanya Gitu Maksudnya Itu Jadi Enggak Jadi Tadi Pada Mulanya Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Yohanes Berapa Yohanes Satu Ayat Satu Kalau Bersama Sama Dengan Firman Yohanes 1228 Apa Isinya Itu Yohanes 1228 Yohanes 1228 Tuhan Oh ya Tuhan Muliakanlah Namamu Tuhan bersama-sama dengan firman oke karena itu kan posisi kayaknya Yesus sedang berdoa itu ya situasinya baik kita bukan disitu Tuhan bukan sedang berdoa jadi kita harus baca ayat sebelumnya ayat sebelumnya oke disini ya tetapi Yesus di ayat 23 nya Tuhan harus menyatakan kini tetapi Yesus menjawab mereka katanya telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan dimuliakan anak manusia dimuliakan kan dimuliakan itu kan hanya satu oknum dialah Tuhan Allah itu sendiri nah langsung lagi 28 Bapak muliakanlah namamu maka terdengar suara dari syoga aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi jadi itu roh keilahian Tuhan Yesus yang ada di surga oh jadi maksudnya Yesus itu sedang di bumi katakanlah dia sedang berdoa Tuhan muliakanlah Bapak muliakanlah namamu lalu terdengarlah dari surga jadi rohnya yang di surga itu menjawab Yesus itu sendiri begitu iya roh keilahian Tuhan Yesus karena ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dalam rupa anak manusia dalam rupa seorang hamba dia juga ada di surga ada di segala dimensi waktu yang bersamaan iya 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 boleh kutambahkan sedikit silahkan itu gimana abang iya jadi iya jadi gini dia bang ini saya menjelaskan sesuai dengan iman kami Kristen dan sesuai dengan Alkitab ya bang karena Alkitab itu adalah kebenaran tertinggi bagi kami Kristen ya mungkin kalau bagi abang kan Al-Quran ya jadi gini dia bang nah Tuhan kami itu bang satu-satunya makanya kredo kami seorang Kristen ya kredo itu seperti pengakuan iman atau kalau dia bang disebut sahadat ya ulangan 6 ayat 4 Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad jadi Tuhan kami itu Ehad satu-satunya oke ya jadi bukan 2 atau 3 nah pada saat Tuhan kami ini bang eksistensinya adalah roh namanya siapa nama Tuhan kami ini bang ya sesuai dengan dalam keluaran 3 ayat 14 ya ayat 14 dan 15 ya adalah Tuhan yang disembah Abraham, Isaac, dan Yaakub namanya adalah Yehawihabak Yodhifave ya dan Yesaya 42 ayat 8 itulah namanya pada saat Tuhan kami ini bang yang satu-satunya ini adalah Tuhan yang maha besar yang maha kuasa dan maha segalanya yang bisa menjadi apa saja bisa menjadi berapa saja dan bisa melakukan apa saja pada saat Tuhan kami ini bang menciptakan dunia dan semesta sesuai dengan kejadian 1 yang 1 sampai 31 dia disebut Bapak karena dari dia bersumber segala sesuatunya oke nah jadi bakna kata Bapak disini adalah gelar karena dia menciptakan dunia dan semesta ya namanya tadi siapa brother Yodhifave nah pada saat Tuhan kami itu turun ke dunia ini ya turun ke dunia ini ya berinkarni dalam 1 Timotius 3 ayat 16 dan mengosongkan dirinya atau mengecilkan dirinya dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 dan 8 ya makanya dia disebut anak Allah dan karena dia datang ke dunia ini memilih lewat jalur kelahiran memilih ya bang artinya dia bisa datang lewat yang lain tapi dia pilih lewat jalur kelahiran untuk menggenapi nubuatan dalam kejadian 3 ayat 15 dari Rahim Maria makanya dia disebut anak manusia ya karena dia lahir dari Rahim Maria datang dari Rahim Maria jadi makna kata Bapak disini dan kata anak bukanlah pribadi atau oknum bukan tetapi adalah gelar oknumnya siapa satu-satunya Yodhevave itu gitu dia bang ya makanya pada saat dia turun ke dunia ini bang namanya disebut Yeshua Hamasyah dalam bahasa Ibraninya yang bermakna ya Yeshua itu diambil dari namanya yang kudus Yodhevavesua atau Yasa yang artinya Yodhevave yang menyelamatkan oke bang sesuai dalam Yesaya 43 ayat 11 ya bang itu dia namanya makna kata Yeshua kenapa dia disebut Hamasyah dengarkan ini teman-teman Kristen juga harus paham Hamasyah artinya yang mengurapi Mesias artinya yang diurapi jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya dia diurapi tapi dia juga yang mengurapi kenapa karena dia lah satu-satunya siapakah yang bisa mengurapi yang maha tinggi tidak ada ya jadi dia sendiri yang bisa mengurapi nah jadi bang Tuhan Yesus itu kan disebut juga berkata juga Bapak mengutus aku betul kan disebut juga Bapak mengutus aku Bapak lebih besar daripada aku kenapa disebut utusan dengarkan karena pada saat Tuhan Yesus itu Yeshua itu turun ke dunia ini berinkarni ya menjadi daging menjadi johir lahir di Bethlehem tubuhnya lahir di Bethlehem bukan berarti di sorga kosong enggak rohnya yang maha besar tetap bertahta di sorga dan melingkupi semesta artinya Tuhan itu rohnya lah yang maha besar bahwasannya Yesus itu dia adalah bentuk daging ataupun bentuk dari firman Tuhan jadi istilahnya dia itu firman Tuhan yang berbentuk daging begitu bukan firman Bang dia bukan sang firman sang firman kami karena iya sang firman jadi kalau dibilang gini Bang kalau firman artinya perkataan Bang firman Tuhan artinya perkataan yang keluar dari Tuhan ya kan kalau firman Raja artinya Bang titah Raja artinya perkataan yang keluar dari mulut Raja ya kan Bang nah jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya firman Bang tetapi sang firman makanya di dalam Yohanes 1 sang firman itu apa pengertiannya Bang iya artinya Bang oknum itu sendiri pemilik firman itu Bang itulah arti dia yang berfirman dia yang berfirman itu makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 teman-teman dengarkan ya dalam Yohanes 1 ayat 1 original textnya disebut disitu Hologos Hologos ya bukan logos kalau logos iya logos itu firman tapi kalau Hologos adalah sang firman gitu dia Bang ku ya nah jadi artinya kalau dia sang firman Yesus itu sang firman artinya sang firman itu adalah dirinya sendiri ini begitu iya dia yang berfirman dia yang berfirman dialah yang pemberi firman yang memberikan wahyu gitu loh berarti kakak itu aku abangku laiku firman itu mempirmankan dirinya sendiri begitulah artinya istilah sang firman itu mempirmankan dirinya sendiri jadi ini saya baca ya saya bacakan ya di dalam original textnya ya sebentar aku mau tanya soalnya si RK ini semalam saya bilang Hologos itu adalah sebuah akal ataupun perkataan apapun firman yang dapat di istilahnya penegasan lah di dalam artinya penegasan kebenaran lah dia tidak terima ini Bang saya bacakan original textnya original text bahasa perjanjian baru itu bahasa Yunani NRK Hologos jadi bukan hanya Logos Bang En Hologos ya Bang Kai Hologos En Prostonteon Kai Theon Theos En Hologos nah jadi Hologos Bang bukan hanya Logos ya nah jadi disini kan kalau terjemahan TB itu kan dibuat memang Bang ya pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah ya dan firman itu adalah Allah nah karena gini Bang kenapa ada sepertinya korup korup bahasa Bang karena kita tahu Bang perbendaharaan bahasa Indonesia sangat minim ya jadi kadang kalau perbendaharaan bahasa Indonesia Bang hanya 200 ribu suku kata Bang bahasa Inggris hanya 2 jutaan suku kata apalagi bahasa Ibrani dan Yunani yang merupakan bahasa tertua sangat banyak jadi kadang-kadang tidak bisa tidak cukup mengadopsi Bang makanya dibuat situ firman ya karena sang firman akan susah diketahui orang susah dipahami orang seperti Bang kan agak susah memahaminya kan nah makanya dibuat situ firman tapi ditegaskan juga di bawahnya bahwa firman itu adalah Allah artinya Allah itu sendirinya Bang ya seperti itu dia Bang supaya kita memahami dengan cara yang sederhana oke saya aku udah pahami artinya sang firman itu adalah Allah itu sendiri yes cuman perbedaannya di agama kami bahwa firman itu adalah kalam Allah artinya perkataan Allah itu makanya kayak contoh bagaimana ya itu di agama Abang lah kan udah beda udah beda nah memang beda kamu kan bukan kamu pikir ya kan firman itu yang sang firman itu bukan bukan hanya sekedar kalam sang firman itu dia yang punya kalam itu gitu ngerti gak sih sang firman itu dia yang punya kalam dia si pemilik kalam itu gitu al-kalam al-kalam maksudnya Kak Mikana itu artinya bahwasannya firman itu sang firman itu dia sang pemilik firman itu ya berarti dia ala itu sendiri pencipta laki dan bumi itu gitu loh bang jadi begini coba aku mau kasih perbandingan dulu bagaimana proses penciptaan Adam melalui sang yang melalui dari dia kan manusia pertama otomatis itu diciptakan dari sang pemilik firman itu dari sang yang maha kuasa sang pencipta langit dan bumi artinya ketika Adam diciptakan ruhnya dengan kalam Allah yang dalam al-quran disebutkan pun supaya kun maka jadi terjadi langsung teruskan dalilnya dimana Allahmu menciptakan ruh Adam silahkan bagaimana tunjukkan dalilnya di dalam quranmu Allah menciptakan ruh Adam tidak aku tidak punya HP satu lagi jadi tidak bisa lihat aku cuma mau ngasih perbandingan aja dan harus pakai data itu ada dalam kita bahwa Allah itu menciptakan ruh Adam terus dimana dalilnya boleh misalnya gini boleh boleh masuk gini lay kasih tahu aja dalilnya dalam al-bakoro sekian atau sekian biar kita bantu buka biar saya terjada dulu karena handphone saya satu mungkin bantu sama teman-teman di bawah yang Islam dimana tertulis bahwa Allah menciptakan ruh Adam taping dulu saudara-saudara islam nah sambil nunggu taping itu saya lanjutkan ya karena itu kan diciptakan dari kalam Allah langsung artinya Yesus harus ditunjukkan dulu dalilnya dimana Allah menciptakan ruh Adam biar bisa lanjut lagi itu jadi harus pakai dalil al-imran 59 kalau ada tuh ada yang bilang al-imran 59 ada yang bilang apa nih banyak kalian kankah nih jadi sambil saya sebutkan sambil itu cari saya mau maksudnya melakukan perbandingan kita sebenarnya saya ini sedang berdebat bukan tentang alkitab alquran ataupun kita saudara-saudara kami yang Kristen ataupun muslim saya cuma mau riset kayak membuka pikiran aku sudah buka al-imran 51 dan 59 gak ada disitu Allah menciptakan roh Adam al-al mu'minun ayat 12 14 surah ahad sah 72 banyak kali ayat yang mana yang betul ini ya itu tugas mitok cari dulu dimana aku juga pengen tahu serius aku jujur pengen tahu dimana Allah menciptakan roh Adam karena kalau dalam kitab sudah sangat jelas ya bahwa Tuhan itu mengembuskan nafas kehidupan kehidung Adam di kejadian 2 ayat 7 itu PR mu besok kamu naikkan lagi kesini aku juga pengen tahu serius dimana Allah menciptakan besok aku mengembuskan nafas kehidupan kehidung Adam itu adalah roh dimana Tuhan menciptakan roh Adam lalu Jakaria 12 ayat 1 bahwa disitu bahwa Tuhan yang menciptakan roh yang ada dalam diri manusia ya nanti itu tugasmu PR mu ya saya pengen tahu dulu itu baru kita lanjut besok diskusinya oke terima kasih toko gak bisa cari dulu PR mu itu oke terima terima kasih terima kasih besok besok naik kalau bisa pakai jas agak keren aku terima kasih toko 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 salam toleransi adonai suam siam berkatimu teku tangan buat cukru yang cekap dan manis